KPU sebut Iaman Pakaubun tetap berhak nyalek meski jadi tersangka perzinahan. Koordinator Defisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Maluku, Abdul Khalil Tianotak, mengatakan syarat pencalonan Iaman Pakaubun sebagai caleg DPRK Kabupaten Buru masih dianggap sah. Hal itu meski yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perzinahan. Menurutnya KPU tidak merujuk atau berpegang pada status pelaku atau tersangka. Namun pada putusan caleg dimaksud Iyam berkekuatan hukum tetap. Ditanya soal apakah ada informasi terkait pencalegan Iaman Pakaubun yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perzinahan? Tianotak mengaku belum. Namun pada prinsipnya Tribunur siang bersangkutan masih tetap berhak mengikuti pencalegan. Diketahui Iaman Pakaubun merupakan salah satu calon legislatif DPRK Kabupaten Buru dari Partai Politik Nasdem. Pada 7 November 2023, Iaman Pakaubun ditetapkan oleh kepolisian Polda Maluku sebagai tersangka kasus dugaan perzinahan. Itu setelah video tidak senono milik Iaman bersama selingkuhannya Barbalina Matlesi beredar luas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.